Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar hari ini? Pasti selalu sehat, kuat, dan pastinya semangat Hari ini, ayo kita jalan-jalan ke perpustakaan Ada yang sudah tahu apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat untuk meminjam buku Di sana, kita bisa meminjam buku dan membaca buku sepuasnya Nah, sebelum kita masuk ke perpustakaan Ada aturan yang harus kita pahami terlebih jahulu ya Sehingga kita tidak boleh sembarangan seenak kita saat berada di perpustakaan Apa saja aturannya? Yuk, kita simak terus Aturan di perpustakaan adalah Kita harus mengisi buku pengunjung Kedua, kita harus masuk ke ruangan perpustakaan dengan tenang Yang ketiga, mencari buku yang kita inginkan Selanjutnya, kita mencari tempat duduk yang nyaman Yang kelima, membaca buku dengan tenang Saat di perpustakaan, kita tidak boleh lari-larian dan membuat gaduh Kita tidak boleh membawa makanan dan minuman saat di perpustakaan Yang terakhir, setelah kita selesai membaca buku Dikembalikan lagi sesuai dengan kelompoknya Selain aturan saat di perpustakaan, ada lagi yang harus kita ketahui saat di perpustakaan Perpustakaan merupakan tempat yang penuh sekali buku Di sana terdapat bermacam-macam buku Yang bisa kita baca dengan sesuka hati kita Macam-macam buku yang ada di perpustakaan adalah Buku pelajaran Buku esiklopedia Buku komik Buku hewan bergambar Buku resep masakan Buku bacaan anak-anak Buku mewarnai Buku cerita Dan masih banyak lainnya Macam-macam buku yang bisa kita baca di perpustakaan Semua buku di perpustakaan ditata dengan rapi Dan dikelompokkan sesuai dengan macamnya Artinya, macam buku yang satu dengan yang lainnya tidak boleh bercampur Dari serinya kita membaca buku Baik membaca buku di rumah maupun di perpustakaan Kita akan mengenal beberapa kata yang berbunyi mirip Contoh kata yang berbunyi mirip adalah Cerita, berita Buku, kuku Baca, kaca Kata, bata Koran, keran Selanjutnya Kita akan belajar mengenai bagaimana agar kita tidak merasa lelah saat membaca buku Yang harus diperhatikan saat kita membaca buku yaitu Yang pertama Duduk dengan tegak Yang kedua Jarak pandang mata kita ke buku Sejauh 30 cm Lampu berada di sebelah kiri Membalikan buku dengan hati Yang terakhir Membaca buku di tempat yang terang Nah, soli dan soliha Pasti senang membaca dan menulis Selain membaca buku Kita juga harus belajar dan membaca Al-Quran dengan pelan-pelan Seperti perintah Allah yang terdapat di Al-Quran surat Al-Muzamil ayat 4 Yang berbunyi Bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan Anak soli dan soliha Harus semangat belajar membaca Al-Quran dengan tartil Karena itu semua akan menjatangkan kebaikan untuk kita semua Kita akhiri pembelajaran kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh